Intro Membantu penanganan dini penyebaran COVID-19 di wilayah Sulawesi Gara Kodim Popos Yubaskendari menargetkan program vaksinasi masyarakat sebanyak 12.000 jiwa Vaksinasi gencar dilakukan pemerintah saat ini sebagai upaya dini mencegah penyebaran COVID-19 Membantu program ini, prajuri TNI diterjunkan untuk mengajak masyarakat mengikuti vaksinasi Bahkan TNI menyediakan sejumlah lokasi bagi warga yang akan menjalani vaksinasi Kodim Popos Yubaskendari menargetkan vaksinasi 12.000 warga Dan saat ini telah dilakukan pada sejumlah wilayah pelosok hingga pesisir Warga diminta menjalani vaksinasi untuk melindungi diri dan keluarga Sebab vaksin bertujuan untuk memberi kekebalan tubuh agar terhindar dari paparan COVID-19 Memang ada khususnya Kodim Popos Yubaskendari ini Ada target sebanyak 12.610 sasaran Kita harapkan bahwasannya sebelum bulan keempat ataupun bulan Oktober nantinya Kita sudah bisa menargetkan untuk sasaran untuk tercapai Warga diharapkan segera vaksinasi tidak terprovokasi dengan informasi bohong Warga yang ingin vaksinasi bisa menatangi rumah sakit Angkatan Darat Dr. Ismoyo Kendari Atau memasukkan data kepada Babinsa Dari Kendari Mutarudin, Enews memberitakan Sampai jumpa di video selanjutnya